Oke, selamat siang semuanya. Jadi, karena tadi pagi kita sudah ada pertemuan untuk penjelasan materi tentang listening tovel, terutama untuk beberapa skill. Nah, untuk siang hari ini kita akan bahas soalnya sama-sama. Oke, let's do it. Oke, di sini saya sudah ambil modul dari Bruce Roger dan we will discuss only 10 questions. Kita hanya akan mendiskusikan 10 soal. Oke, saya harap teman-teman masih mengingat ya skill beberapa skill yang tadi, terutama yang skill di awal-awal, yang terutama untuk sinonim dan juga itu fokus di baris terakhir, atau si pembicara terakhir. Oke, untuk nomor satu, seperti biasa, itu sebelum menjelaskan soal, ada baiknya kita itu membaca dulu pilihan jawabannya dari A, B, C, D, sehingga kita itu dapat gambaran kira-kira jawabannya apa nih. Nah, di sini itu sepertinya ya, sebelum kita menjelaskan soal, itu akan membahas tentang ada seorang perempuan dan laki-laki mungkin percakapannya, namun objek pembicaraannya itu adalah seorang perempuan. Nah, kita lihat yang E itu, she doesn't have an appointment, dia tidak memiliki satu janji, artinya yang B, her problem is complicated, masalah dia itu sangat complicated. Yang C itu, she must live somewhere else, dia pasti tinggal di tempat yang lain. And yang D, her apartment isn't far away. Apartemen itu tidak jauh dari sini mungkin, dari yang si lawan bicaranya itu ungkapkan nanti. Oke, ini berarti kita bisa simpulkan bahwa tentang apartemen seorang perempuan. Oke, let's play the album. Oke, jadi ada seorang cewek yang nanya itu cowok, kamu tau gak dimana apartemennya si Sally Hill namanya? Tapi, si cowoknya jawab, as far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all. Jadi, intinya adalah si Sally itu menurut si cowok ini gak tinggal di apartemen sini gitu. Yang mana itu berarti jawabannya adalah C ya. She must live somewhere else. Karena kalau yang E itu janji, hanya bunyi appointment sama apartemen aja yang sama. Terus, masalah her problem itu gak ada hubungannya sama sekali. Dan yang her apartment isn't far away itu tidak ya. Itu mengecoh aja jawaban yang, pilihan yang B maksudnya. Oke, jadi jawaban nomor satu adalah C. Oke, ayo kita bahas nomor dua. Untuk nomor dua ini, kita lihat artinya dulu sama seperti tadi, biar kita dapat gambaran jawabannya itu apa. Untuk yang A, itu she can use his phone if she wants. Si perempuan itu bisa menggunakan ponselnya si cowok ini jika memang si cowok itu mau. Yang B, there is no charge for phone calls. Gak ada harga untuk panggilan telpon. Gak usah bayar gitu ya. And C, his phone is out of order too. Yang C itu, telpon si cowok ini juga rusak. Jadi, out of order itu rusak artinya. And D, she can call him later if she likes. Si cowok ini bisa telpon cowok itu kalau memang nanti dia mau. Let's play the audio. Oke, ini masih yang tadi ya. Tunggu nomor dua. Oke. Kata si cowok itu, boleh gak pinjam handphone kamu. Terus kata si cowoknya, feel free. Berarti kalau feel free itu ya terserah ya. Berarti jawabannya adalah A. She can use his phone if she wants. Alright, let's continue for number three. Let's translate for the answer. Transmit dulu untuk jawabannya. Yang A itu, he couldn't find it. Si cowok itu gak bisa menemukannya. Gak tahu kita memang menemukan apa ya. And B, it was too hard to solve. Masalah itu terlalu sulit untuk diselesaikan. And C, it was simpler than he had thought. Masalah itu ternyata lebih simple daripada si cowok yang fikirkan. Dan yang D, he solved it even though it was hard. Si cowok ini berhasil menyelesaikan masalah itu meskipun masalah itu mungkin terlihat atau terkesan sulit. Oke, kita play the audio. Oke, untuk pertanyaannya si cowok ini tanya. Kira-kira kamu bisa gak sih menyelesaikan masalah matematika ini gitu kan. Terus dijawab cowoknya, to tell you the truth. Untuk mengatakan kamu yang sebenarnya. I found it simply impossible. Kayaknya menurut saya itu agak mustahil untuk dikerjakan ya. Berarti jawabannya adalah to be. Yang mana itu adalah it was too hard to solve. Yang mana itu agak impossible ya. Sinonim ini. Oke, let's talk about number four. Number four, seperti biasa, kita lihat subjeknya itu di. Berarti dominannya atau pembahasannya itu tentang seorang cowok. Oke, yang A, he cleaned up after cooking. Si cowok ini beres-beres setelah masak. Yang B, he forgot to put the pots and pans away. Si cowok ini lupa meletakkan pots and pans away. Oke. And C, he was out in a terrible storm. And D, he put some plants in the kitchen. Oke. Kalau kita lihat nomor empat, si cowoknya itu. Sorry, sorry. Saya belum putar audio-nya. Let's play the audio and find out the answer. Oke. 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 Sorry. Oke. Oke. Oke, sorry, sorry. Ini nomor 4S, Adam. Oke, si cewek itu ada mention tornado, yang mana itu adalah angin tornado. Itulah mungkin kenapa yang si ini mencoh, ya, jawabannya. It was out in a terrible storm. Saya tadi bingung juga ini apa kira-kira. Tapi setelah mendengar apa yang si cewek itu ngomong, ternyata arti di sini adalah si cowok itu lagi di luar rumah, yang mana itu sedang ada angin topan yang mengerikan, ya. Nah, si ini udah into black place karena ini tricky. Oke, sedangkan si cowok itu tadi ngomongnya adalah maybe not. Last night, he cooked dinner and left the kitchen, steak and span. Si cewek itu bilang, temen satu rumah kamu itu mungkin bakal masak bareng-bareng, bakal masak di dapur, mungkin nanti dia akan perantakin dapur. Nah, tapi kata si cewek, atau cowok saya lupa, maybe not, mungkin enggak. Karena last night, malam kemarin itu, si cowok itu lagi masak untuk makan malam, dan itu let the kitchen steak and span. Jadi, steak and span itu adalah item, yang mana artinya adalah very clean and neat, sangat bersih dan juga rapi. Jadi, jawabannya adalah he cleaned up after cooking. karena kata si cowoknya, maybe not, mungkin dia enggak akan memberantakin dapurnya lagi, ya. Karena dia itu malam kemarin udah pernah masak, tapi membersihkan. Oke, nomor five, kita lihat lagi soalnya, sorry, kita lihat pilihan jawabannya. Itu masih tentang he, maka itu adalah tentang si cowok. Enggak tahu pembahasannya apa, tapi setelah kita baca, dari ABCD sepertinya di sekolah, ya. Atau tentang education. Kalau yang A, he studied forestry in school. Oke. And B, he worked in a forest. He read a lot of books about tree, and his father taught him. Kalau teman-teman enggak tahu semua artinya, Keep in mind that yang A itu, dia belajar. Dia belajar forestry. Yang B, dia bekerja in a forest. Dia bekerja di hutan. And C, he read a lot of books about tree. Dia membaca banyak buku tentang pohon, dan B, his father taught him. Ayahnya yang mengajarkan dia. Jadi, apa tersebut-sebutnya? Let's play down the open number five. Oke, kata si ceweknya, gimana sih kamu bisa belajar banyak tentang pohon-pohon? Kata si ceweknya, mostly from my father. He studied forestry in college. Jadi, dia itu belajarnya itu dari ayahnya. Yang mana ayahnya itu dulu belajarnya dari kampus. Mungkin ada satu pertanyaan, enggak tahu ya. Maka jawabannya, untuk yang he studied forestry in school, itu salah. Karena bukan si ceweknya yang belajar. Pertanyaannya apa? Oke, how did the man learn about tree? Gimana si cewek itu belajar tentang tree? Dibilang tadi, dia dari ayahnya kan? Maka jawabannya adalah his father taught him. Ayahnya yang mengajarkan dia. Kalau baca buku, enggak ada mention. Kalau bekerja, enggak mention. Yang antara A dan B, itu sudah benar yang D, karena yaki itu yang belajar adalah ayahnya, bukan itu. Oke? Oke. For number six, sebelum kita itu mendengar audio-nya, kita harus menebak lagi. Kita lihat jawabannya apa, dan pembahasannya tentang apa. Oke, kalau yang A, how many pages he must write? Berapa halaman dia harus nulis? Oke, bisa jadi ini tentang research, atau paper, atau assignment, ataupun homework ya. Kalau yang B, what Professor Barclay discuss? Apa yang Profesor Barclay ini diskusikan? And C, how long the class lasted? Berapa lama kelasnya berlangsung? And D, when the paper is due? kapan makalah, atau mungkin research, atau paper, atau PR itu, deadline-nya kapan? Oke. Let's create audio to number six. Number six. Number six. Hello. Hi, Kyle. This is Brent. Since you couldn't come to class today, this is a couple of people. This is a couple of people. This is a couple of people. Oke, pertanyaannya itu, apa yang si Tom tanya ke Brenda? Tadi si Brenda itu menjelaskan bahwa, hey, Tom, saya akan memberitahu kamu, apa yang diberitahukan oleh Profesor, bla bla bla, tentang untuk menulis paper ya, seperti ini. Terus, kata si Choknya, really, how long do you have to finish it? Oke, berapa lama kita harus menyelesaikan paper itu? Bukan, berapa panjang papernya ya, bukan berapa banyak papernya. Jadi, how many pages, itu adalah tricky, ngecoh, kalau misalnya yang B itu tidak dimensi, karena fokus kita itu adalah kelas lain. Ini skill yang nomor satu kita pelajari tadi. Oke, how long do you have to finish it? mereka nggak bahas sedikit pun tentang berapa lama kelas. Oke, mereka hanya bahas tentang paper, dan si Choknya nanya, how long do you have to finish it? Berapa lama kita harus menyelesaikan itu? Which means, oke, pertanyaannya, sinonimnya adalah kapan deadline dari paper tersebut? Oke. Oke, now, let's talk about number seven. Number seven ini, mungkin, temanya tentang music ya, karena ini music, 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 lebih tepatnya ini, about classical music. Oke, for number eight, sorry, for pilihan number, for pilihan yang A, sorry, she doesn't like any music, except classical. Jadi, si cewek ini nggak suka musik apapun, kecuali classical music. Yang D, there is some classical music she doesn't like. Ada beberapa jenis musik klasik, yang tidak disukai oleh perempuan tersebut. Yang C, she likes classical music, but she can't play it. Dia suka nih, musik klasik, tapi dia nggak bisa memainkannya. Oke, and D, classical music doesn't interest her at all. musik klasik tidak menarik perhatian si perempuan itu sebegitpun. Oke, berarti ini tentang, kayaknya the meaning ya, the meaning dari pembicaraan terakhir. Oke, let's check it out. Oke, kata sejawabnya, kayaknya si Julie tuh sangat suka dengan musik klasik. Oke, terus pertanyaan untuk soal nomor 7 adalah, what does the woman say about Julie? The man say about, yeah, the woman say about Julie. Apa kata sejawabnya tentang si Julie? Dia bilangnya adalah, she doesn't like just any classical music. Dia tidak hanya suka, dia tidak hanya tidak suka musik klasik. Berarti ada beberapa jenis musik lain yang dia tidak suka. karena dia bilangnya, bukan hanya musik klasik aja yang tidak dia suka. Oke, berarti the answer is B. There is some classical music, she doesn't like. Oke, now let's talk about number eight. Oke, number eight. He was too busy to take it. Yang pilihan A, jawaban artinya adalah, sejauh ini terlalu sibuk untuk mengambil hal tersebut. Kita nggak tahu nih, itu ngarah kemana ya. Yang B, he did well on it. Si cowok ini melakukan yang terbaik pada hal tersebut. Yang C, he left some questions and answered on it. Dia meninggalkan beberapa pertanyaan yang tidak terjawab. And D, he took it two times. Dia mengambilnya dua kali. Oke, ini jadi tentang test. tersenyum-tersenyum dari sini. Let's put it out there. And find out the answer. Let's listen. Yeah, let's begin. Terima kasih. Nah pertanyaannya adalah apa yang dikatakan oleh si cowok ini tentang tes history, mungkin ujian sejarah ya. Nah si ceweknya nanya, how did you do? Gimana nih kamu tes di history itu, di profesor apa tadi namanya? Gimana performa kamu? Bagus nggak? Kira-kira mengurut kamu, prediksi sendiri. Nah kata si cowok ini, probably not too well, mungkin tidak terlalu baik menurut aku. I escape a couple of questions, saya melewatkan beberapa pertanyaan, nggak jawab, and I don't have time to go back to them. Saya tidak terlalu memiliki waktu untuk ulang lagi atau melihat kembali pertanyaan yang belum saya jawab tadi. Oke, kalau yang A dia nggak bilang pegang busy, yang B dia nggak, ini sama sekali kontras ya. Tidak benar sama sekali karena dia itu bilangnya probably not too well, tidak terlalu baik performa saya. And C, he left some questions and answer on it, ini jawabannya. Yang mana dia bilang tadi adalah, I skip a couple of questions. Saya melewatkan beberapa pertanyaan, dan nggak sempat balik lagi ke pertanyaan tersebut. Kalau yang he took it two times, dia nggak mention sama sekali, berapa kali diambil ujiannya. Oke, now we are on number nine. Jadi ini adalah jawabannya singkat, berarti pertanyaan yang bisa jadi singkat ya. Bisa jadi pertanyaannya what, and where, and how bisa jadi. Ini juga ada tadi kita bahas skill. Oke, yang A, breaking the glass. Oke, memecahkan gelas, no. Yang B, warming, memanaskan. Yang C, heating, oke. Mematahkan, and D, filling, mengisi. Nah, kira-kira apa jawabannya? Oke, let's check it out. Apa yang disarankan oleh si perempuan? What does the woman suggest? Itu pertanyaannya ya. Nah, nomor sembilan ini, meskipun teman-teman nggak tahu secawak itu ngomong apa, nggak apa-apa. Karena ini itu adalah, balik ke skill pertama tadi, kita harus fokus ke the last line, baris yang terakhir. Yang mana kata secewek itulah, maybe you could heat it in some warm water. Heat itu kan memanaskan ya. Mungkin kamu bisa memanaskan itu, si lid tadi ini, oke, di air yang hangat atau air panas gitu. Kalau misalnya si, si itu benar-benar mengecoh, karena teman-teman saya yakin akan jawab C ya, karena heat it. Tapi ini beda, karena kalau misalnya kita lihat konteks jawabannya, heat it in a warm water. Jadi memanaskan itu di air hangat, maka nggak mungkin di-heat, di-patahkan. Maka itulah B ya, warming lid, memanaskan gitu ya. Yang A itu nggak masuk sama sekali, yang D tidak sama sekali. Oke, no, for number 10, oke, it was too expensive, yang A, yang mana artinya adalah, harganya itu sangat mahal. Nah, kita nggak tahu nih, bahasnya tentang benda apa. Yang B, she bought it at the shop next door. Dia membelinya itu di pasar dekat rumah. And C, it was given to her as a gift. Itu diberikan kepadanya sebagai hadiah. And D, she paid very little for it. Dia membayar dengan harga yang sangat sedikit atau murah untuk barang tersebut. Barang apakah itu? Oke, apa kata si cewek tentang the desk? Meja ya, jadi meja belajar, meja kerja gitu. Oke, yang pertama, secewek itu bilang, it must look like unique, expensive, and antique, kalau nggak salah. Ini pasti kelihatannya mahal sama antique, barangnya. Terus kata si ceweknya, it may look like that. Mungkin kelihatannya iya, kayak gitu. But I got it for next to nothing. Tapi saya mendapatkan itu dengan harga yang sangat murah. Oke, for next to nothing, itu adalah idea, yang mana artinya adalah very little. Very little itu berarti ini. Jadi murah, pokoknya uang yang dia keluarkan itu very little. Oke. All right everyone, I think that's it for the explanation. I hope you guys learn a lot from this. Saya harap kalian belajar banyak dari sini. Oke, keep practicing, sendiri di rumah, atau mungkin practice lain-lain dengan nonton YouTube, atau mungkin ambil less di kampung Inggris online. Oke. Nah, that's it for me. Sorry for the mistakes. Kalau misalnya ada salah-salah, atau terlalu cepat saya jelaskannya, semoga bisa dipahamnya. Oke everyone, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.